hai hai oke guys Halo YouTube Selamat pagi hai 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 tuh inventor sama Hai dan sekarang yang kita Hai proyek atau kita service hari ini adalah mesin nasi yang berbeda merek semut merah guys Red N ini semut merah IGBT inventor teknologi MMA 120 senas ini kisaran satu juta lebih harganya baru ini kerusakannya mati total dan udah pernah diservis sendiri katanya ya guys Red N Oke kita cek aja mesinnya nah ini mesinnya guys ini dalemannya seperti ini Hai terdapat empat mosfet 50 50 j22 50 lagi 50 j50 jr22 menggak semua-semua ini PSU mininya 24 volt single output ya ini kayaknya single output 24 volt ada 78 15 eh waduh pasti ada ladle raja boleh Oh ini apa jadi PSU mininya ini menghasilkan pohon selesai iwating enak selesai 15 5 vol 15 main ground 15 volt 24 volt enak oh ternyata PSU nya ini menghasilkan 1, 2 3, 4 outputnya papat guys 5, 5 last main, 5 last plus 4 likur volt agak rumit ini berarti ini pakai IGBT 20 ampere ini relaynya pakai dioda 3 biji outputnya untuk inputnya pakai dioda inputnya pakai dioda sisir ini inputnya pakai dioda sisir inputnya terus ini pakai 40 ampere 300 volt pakai dioda 3 biji 40 ampere 40 and 30 pakai trapo nya trapo utamanya ini pakai trapo donat ini juga ada sensor ampere untuk melindungi mesin dari apa namanya konslet kalau ada konslet gas PWM mati karena ada sensornya ini 2 sensor ini sensor ampere ini sensor suhu ini sensor suhu guys ini overhead ini urep lampu lampu kuningnya menyala kalau overhead itu ada tulisannya temperatur ini guys simbolnya temperatur guys ini panas seduwar ini urep PWM mati oke ini trapo GDT nya ini pakai trapo GDT ini trapo PSU Mini ini pakai MOSFET GDT untuk menghidupkan trapo ini pakai 4 MOSFET tipe N dan tipe P kayak merek Daesung ini agak berbeda ini guys oke itu review singkatnya saja ada 2 2 buah elko filter 1 relay oke nanti bongkar saja biar jelas kita check out nya saja oke tunggu dulu guys oke guys ini udah saya bongkar PSU Mini nya kelihatannya ini udah di ini udah di solder solder udah pernah di service terus langkah pertama untuk pengecekan machine last ini kita cek bagian trapo ini yang sekunder sekunder berarti yang dapat dioda ultra fast ini 3 biji ini jadi cara ngeceknya gak usah gak usah gak usah ngelepas diodanya guys terlalu ribet nanti ini rusak apa nanti bisa kelihatan dengan alat ini PWM universal dengan suplet 12V nanti menyuplai trapo ini jadi trapo ini kita open dulu ini bagian primernya ya kita open bagian primernya ini primer ada dua ini ini satu dapat jencar ampere yang satu dapat MOSFET dapat IGPT ini kita open jadi gak perlu ribet guys gak usah ini dibongkar bongkar gak usah nanti akan kelihatan ini nanti akan kelihatan keluar tegangannya apa enggak oke kita coba saja kita coba pakai alat ini nah ini sini ini yang dapat B plus yang satunya dapat sini matikan dulu dapat sini bagian primer nanti yang diukur bagian sekunder output ini jadi gak perlu bongkar diudah tiga biji ini gak perlu dibongkar apabila dia masih bagus ini tegangan akan keluar ya jadi pengecekannya seperti itu langkah pertama kita cek bagian output nya dulu kalau masih bagus nanti kita cek bagian MOSFET nya oke ini yang satunya dapat sini tuh lelah dapet MOSFET kaya sini kis 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 ini yang dapat MOSFET yang dapat IGBT nya yang dapat tegangan dari elko kita hidupkan ini suaranya akan berdecit terus kita ukur aja pakai ini keluar apa enggak oke kita ukur tegangan antutnya letak kok batu ini batu dapet 20V di frekuensi berapa ini ini dapet 20V 21V DC di frekuensi di frekuensi 17 kHz 17 kHz frekuensi 17 kHz kita naikkan dulu kita main 14 kHz kita ukur lagi DC nya aduh dapat 25 guys jadi ini diodanya enggak ada masalah ya 3 biji diode ini bagian primer enggak ada masalah yang bermasalah mungkin bagian ini mosfet dan driver nya oke tadi ini ini ntar batun terus kita coba aja cek bagian bagian mosfet nya dulu oke ternyata ini mosfet nya enggak masalah ini sorry mosfet nya 50 CR22 ini EGBT guys EGBT 50 CR22 ya gak patah cedol EGBT 50 hampir 50 CR22 eh ini sudah saya lepas seperti ini sudah saya lepas sudah saya lepas semua sudah tak bersin pakai thinner tadi terus nanti kita cek trapo ini PWM nya GDT nya trapo driver nya pakai alat ini jika nanti ini bisa keluar ini pada kaki gate nya bisa keluar berarti trapo nya gak ada masalah mungkin ada komponen sekitarnya yang rosak ini mas Faito juga nanti di cek untuk bagian ini saya gak 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 saya betulin karena memang gak rusak bagian sekunder aman aman saja yang bagian primer ini bagian primer dan PWM yang rusak juga PSU mini nya ini PSU mini nya ini bermasalah guys diurak urak ini ceritanya guys oke ini alhamdulillah dapat mesin last yang berbeda jadi saya buatkan video tutorial nya biar nanti ada banyak koleksi macam-macam mesin last dan referensi untuk pengukuran tegangannya nanti saya sematkan oke buat koleksi aja semoga bermanfaat nanti 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 kita cek ini dulu kita lepas dulu ini berhubung ini gak ada yang megangi jadi videonya saya setap dulu oke guys halo ini melanjutkan yang red n kemarin semut merah yang pakai transistor apa namanya pakai transistor yang pakai IGPT ini pakai IGPT 50 CR22 ini ada 4 biji terus ini nanti mau saya ukur ukur untuk gerbangnya yang kaki gate MOSFET doang MOSFET IGPT nya IGPT nya berhubung ini kemarin kendalanya power supply mininya rusak yaitu bagian ini disini rusak lagi order nunggu kelamaan pakai gacun saja guys pakai gacun pakai gacun ini pakai B plus sementara B plus sementara ini terdiri dari dioda sisir dan elko 450 volt 10 mikro oke selanjutnya apa selanjutnya kita ukur saja pakai osiloskop karena ini frekuensinya tinggi 50 kilo hits kalau diukur pakai tester itu berubah nilainya ya pakai tester ini berubah nilainya langsung saja kita colok oke hidup hidup kis hampir normal berarti potensio tidak ada masalah nah ini kistimewaannya yang pakai counter digital panel ini itu bisa ngecek potensiunya rusak apa enggak enak tinggal diuntur aja gini tinggal di trim apabila nilainya bisa berubah berarti potensiunya enggak apa kelebihannya itu terus ini kita ukur tegangan ini PSU mini nya unik guys PSU mini nya itu ada 4 tegangan 4 tegangan 24 volt 15 minus 15 plus dan 5 volt kita ukur yang 24 nya kita ukur 24 nya disini 24 5 terus kita ukur sebelahnya 15 volt sesuai oke terus kita ukur sebelahnya sebelah sini 15 minus ya 15 minus terus kita ukur sebelah sini 5 volt oke guys mantap 3 ton pun bisa guys yang IGPT jadi enggak ada masalah apabila itu enggak dapat IC enggak dapat kita gunakan gadun saja terus langkah berikutnya ini guys tip lagi guys apabila mau ngecek ini balance apa enggak ya disininya ini di kaki gate nya balance apa enggak mendingan saya sarankan dicopet aja ya mas fat nya apalagi pakai B plus aslinya nanti ini itu pakai tegangan tinggi jadi kalau enggak dilepas sangat bahaya sekali dan mungkin bisa berisiko meledak mosfet nya oke untuk seri yang ini kemarin sudah saya tes pakai PWM universal enggak ada masalah untuk output nya pakai 3 buah dioda dan pakai satu dioda input dioda sisir terus kita cek pakai asiloskop guys pakai asiloskop ini prop nya saya saya candolkan ke prop tester biar mudah ngukurnya ya nah ini sebentar ini lagi ini untuk untuk ngukur PWM nya nitrapo ini PWM nya normal apa enggak ini kita ukur ke mosfet nya ini tipe N dan tipe P kita taruh ke bodi nya disini terukur 8,5 ya untuk yang seri ini 8,5 guys kalau untuk yang seri lakoni rino itu sekitar 15 volt tidak tahu mungkin ini PWM nya mungkin lain daripada yang lain dari pabriknya sama GS 8,5 harus sama ini 4-4 nya harus sama ya sini 8,5 sini juga 8,5 8,5 8,5 harus sama GS 8,5 8,5 ini kembali kembali untuk frekuensi nya sendiri kita salamkan pakai osiloskop saja kita cek 24 volt masih tetap 24 volt terus kita cek ya kita cek pakai osiloskop ini nanti akan tahu nilainya kita ke source sama gate pinggir sama pinggir source sama gate kalau pakai osiloskop ini kurang lebih tepat guys pengukurannya tepat disini terdapat hasilnya frekuensi 41 50 kHz dengan duty cycle 47 persen VMAX disini terukur 18 volt masih tetap aman karena MOSFET nya kalau dibaca dari data set kurang lebih bisa menghindle sampai 20 volt VMAX 17,92 masih aman dan VRMS 12 volt dan ini nanti keempat empat nya ini harus sama semua kita coba sebelah nya kita coba sebelah nya oke kita coba sebelah nya sama sebelah nya juga sama dan ini harus balance benar benar balance semua tuh kuala yang mau kamera kuca femen 18 17 dan itu sangat bagus sekali untuk nyaklar IGPT nya tegangan segitu karena akan maksimal bekerja dia sama guys 18 17 VRMS 12 volt frekuensi sama 41 ya terus ini juga sebelah sini yang terakhir 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 ada 4 IGPT terakhir sama 18 17 VRMS 12 12 volt frekuensi 41 kalau kita ukur dari sini terlihat berapa ini frekuensinya terakhir rasanya kelain nge-re ini kaya makan mie ayam jadi coba-coba terakhir nyandol nyandol angil guys nah angilnya gini agak konek guys frekuensinya gelap biar nah kalau pas gini guys akan didapati sama 41, 41,450472 VMAX18 VMAX17 VRMS12 sama dari sumbernya segitu dari keempat-empatnya juga segitu semua oke ternyata ini sudah benar kipas ya mungkin nyala ini kita coba kipasnya bahkan tekan guys boleh segitu dulu guys nanti kita lanjutkan lagi tutorialnya ini sudah saya pasang ini sudah IGPTnya sudah saya pasang IGPTnya sudah saya pasang dan mesin las ini rangkaiannya sangat berbeda sekali BWM gak akan bekerja apabila ini potensionya ini gak dipasang guys ya jadi kalau ini kita lepas ini socket wordboardnya kita lepas nah gini nantok gak pakai ini gak pakai ini cuma ini saja kita hidupkan nah ini gak akan bunyi guys jadi ini gak akan bunyi kita ukur gate dan sourcenya nah kita ukur gate dan sourcenya disini gak akan ada aktivitas atau gak ada datanya coba kita pasang aja ininya kita matikan dulu kita pasang kuatnya oke beda sama punya elakoni punya erino guys potnya gak dipasang tetep unik ini pot sudah saya pasang kita colok lagi untuk yang seri ini khusus seri ini aja guys atau mungkin ada yang merk lain kita ukur lagi gate dan source nah masih tetap sama yang masih tetap sama 18 17 vrms 12 duty cycle 45 vg 41 keempat empatnya harus sama guys ini juga ya sebelahnya 18 17 terus ini sebelahnya juga tetap sama 18 vmec v-17 vrms terus terakhir ini kenapa kalau disini kok tegangannya tinggi karena disini penggunakan AC yang dibaca tegangan AC guys nah kita pindah ke tester berapa sih ukurannya nah kita pindah aja ini kan DC pindah ke AC ini terkenci data cycle DC kita coba DC dulu ya kita coba DC keluar apa ndak di tester karena ini nggak ada yang megami guys kalau di DC ya keluarnya seperti ini minus 377 milivolt milivolt nah di DC nggak ada tegangannya coba kita pindah ke AC kita ukur lagi kita ukur lagi ini nggak ada yang megangi nah udah ya kalau di AC disini terbaca 8, iyalah itulah kalau di AC terbaca 5, 5, 7, kalau di AC kalau di AC ketemu 10 ini nggak cocok ya sih tester yang lambir kita coba pakai tester analog saja kita pakai tester analog saja biar nggak ngacau ukurnya ini di skala AC ini di skala AC di skala AC 50 volt kita akur saja langsung source dan gate nya hmm 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 disini sama gas kalau pakai analog sama nilainya 18 ya kalau disini 16 sama sebelahnya sama kita pindah ke DC kita pindah ke DC kita pindah ke DC ya cuma segini guys kalau di DC kita lepas karena ini frekuensi ya guys kalau ini dilepas salah satu prop nempel itu lebih ini apa nilainya lebih tinggi kalau dipasang itu bentak batunnya oke hmm gitu oke apa lagi ya ini sekedar tadi pengukuran jen seretan oke kita lanjut lagi besok berhubung ini udah sore ini tau cek guys oke bisa dilanjut lagi dadah oke guys ini berhubung order nya belum datang datang keburu keburu untuk dipakai mesinnya eh fix saya gacun aja ya untuk pemasangannya seperti ini guys ini mosfet aslinya dilepas ya mosfet aslinya dilepas kabel merah dapat tengah kabel hitam dapat pinggir lalu untuk suplai PWM aslinya kita open aja jadi suplai PWM aslinya ditanya disini guys ini ground dan ini ground ini supply dapet diode sama elko terus menyuple menyuple IC ini diode nya sama elko jadi ini tidak kita pasang ya gitu aja ini positif saya gacun aja guys langsung aja kita pasang kesini ini sudah saya pasang mosfet mengapa IGPT nya oke tinggal kita pasang oke sensor ampere oke udah kita pasang guys saya masukkan kesini untuk kontrol untuk kontrol gaconnya saya taruh atas ya ini untuk optocopernya nggak saya fungsinya jadi ini udah selesai udah fake kita masukkan ke sana aja guys ini coba buat ngelas oke 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 guys kita pasang ini guys pakai gaconnya ini pakai gacon ini terus ini saya ukur outputnya kita nanti perhatikan gambarnya kita main ke paling kecil dulu 20 paling kecil guys kita on kan dulu ya sudah 6 8 oke disini terukur 17 kita main 20 main 20 hampar disini terdek DC outnya 69 70 val guys hampir masuk kita mau lihat kita mau lihat kita mau lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati